Pendekar Kepala Batu Jilid 22 Cip asap mengepul dan dua tenaga sakti yang tidak tampak pandangan mata, ini bentrok di udara Ciyok Tau Tai Hiap tergetar jarinya dan terbelalak kaget sedangkan lawannya berseru tertahan dengan muka berbah Pertemuan dua kekuatan mujijat itu sama-sama mengejutkan masing-masing pihak Tapi Ciyok Tau Tai Hiap yang tidak bermaksud menotok sungguh-sungguh ini tiba-tiba membentak perlahan sambil menggerakkan tangan kirinya Lawan yang sedang tertegun tahu-tahu dicengkeram mukanya, dan sekali renggut tentu kedoknya bakal terbuka Akan tetapi si laki-laki aneh itu temiat tak benar-benar lihai Dia tidak tampak gugup mendapat serangan tiba-tiba ini, melainkan tertawa dengan suara tidak dibuat-buat Lengan Ciyok Tau Tai Hiap yang diulur untuk menyambar kedoknya itu disambut dengan tangkisan lengan kirinya Dan karena masing-masing pihak bergerak sama cepat maka benturan kedua kalinya ini pun tak dapat dihindarkan lagi Duk suara yang menggetarkan tanah di sekitar mereka itu benar-benar mengejutkan semua orang Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang kembali gagal dalam serangannya yang kedua ini tersentak Ketua Beng San Pai itu terdorong mundur setengah tindak sedangkan lawannya itu terhuyung ke belakang setengah langkah Nyata, kekuatan mereka kiranya seri Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang terkejut bukan main itu tiba-tiba merasa gembira Ketua Beng San Pai ini tertawa bergelak, dan matanya yang berkilat girang itu seolah mendapat kebabagiaan besar Haha, orang Siwan, kau kiranya kakap bukan sembarang kakap Dua kali pertempuran tenaga kita menunjukkan bahwa kau cukup berharga untuk menjadi teman bermain ku Marilah, maju ke mari dan kita tentukan siapa yang lebih unggul di antara kita berdua Haha, pendekar kepala gundul itu menyingsingkan lengan bajunya dengan wajah berseri Tapi si laki-laki berkedok karat menggoyangkan tangannya Beng San Pai Cu Bukan Maksudku untuk mengukur kepandayan di tempat ini Kita sedang bertaruh dalam permainan catur Mengapa hendak mengadu tenaga? Tidak, hal itu bisa kita rundingkan nanti Yang penting adalah penerimaanmu Apakah mau bertanding catur dengan syarat-syarat seperti yang telah kuusulkan? Mengadu otot adalah persoalan gampang Tapi mengadu kecerdikan otak adalah di atas segala galanya Bagaimana, Beng San Pai Cu, kau berani menerimanya? Ciyok Tau Tai Hiap mengangkuk gerabira Boleh, boleh, orang Siwan, kau cukup berbobot untuk menjadi lawanku Tapi apakah syarat-syarat yang hendak kau ajukan itu? Hektometer, ini sebaiknya dibuka apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan Beng San Pai Cu Sementara kita masih belum bertanding sebaiknya di rahasia dulu Aku tidak ingin mengetahui syarat-syaratmu kalau kau menang Dan kau pun juga tidak usah bertanya apa syarat-syaratku kalau aku yang menang Masing-masing pihak sebaiknya berdiam diri dengan segala akalnya Dan siapa yang unggul itulah yang menang Bagaimana, Beng San Pai Cu, kau berani menerima taruhan ini? Setan, kau cerdik, orang Siwan Ciyok Tau Tai Hiap memaki Karena kau yang sudah bersiap terlebih dahulu dengan segala macam akal ini Bukankah sudah menang di atas angin? Tidak, kau jangan mengibuliku Pertandingan harus diketahui syarat-syarat permintaannya Dan kalau kau hendak bermain curang jangan harap bisa di depanku Orang Siwan, katakan saja, kalau kebetulan aku yang kalah apakah yang hendak kau minta dariku? Kepala orang Shiso inikah? Laki-laki yang bemama wanlui itu tertawa Ciyok Tau Tai Hiap, kau agaknya terlalu curiga sekali Mana mungkin kalah bermain catur lalu hendak minta kepala orang? Ah, tidak-tidak itu bukan maksudku Kita bermain tanpa mempertaruhkan nyawa Cukup dengan kehormatan saja Begin, misalnya, umpama kau kalah Bagaimana kalau seandainya kau membantuku untuk suatu urusan penting selama satu bulan saja? Kita berdua bekerja sama, dan kalau urusan itu selesai Tidak sampai satu bulan kau bebas kembali seperti sedia kala itu kalau aku yang menang Tapi kalau kau yang menang aku tidak bertanya apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku ini Semuanya terserah kebijaksanaanmu Dan sebagai ketua sebuah partai persilatan tentunya kau juga tidak akan semelarangan saja menghukumku Nah, bagaimana pendapatmu Ciek Tau Tai Hiap mengerutkan kening? Hektometer, belamu mulai tampak Orang Siwan, pendekar kepala gundul itu berkata mengejek Jadi inikah maksud tujuanmu yang terselubung dalam undangan bermain catur? Kau hendak menarik diriku sebagai pembantumu, begitukah? Ah, aku tidak berani berkata seperti itu, Ciek Tau Tai Hiap, karena terus terang kau barangkali tidak di sebelah bawah kedudukanku Kita agaknya seimbang, dan untuk ini sebenarnya kita tidak perlu bermusuhan Menambah sahabat bukankah jauh lebih baik daripada menambah musuh laki-laki Siwan ini tertawa dan ucapannya yang merendah tampaknya memuji Ciek Tau Tai Hiap Tapi kalimat kau barangkali tidak berada di sebelah bawah kedudukanku itu membuat merah muka pendekar kepala batu ini Ciek Tau Tai Hiap memang maklum bahwa laki-laki memamawan Lui itu kelihatannya bukan orang sembarang, namun bicaranya yang demikian tinggi hati itu membuatnya panas perut juga Orang ini aneh, menyimpan rahasia misterius yang tampaknya besar Dan dia yang ingin tahu siapa wajah dibalik keduduk itu jadi penasaran sekali Baik, orang tidak mengarah nyawa dalam adu catur ini, dan dia yang mulai penasaran untuk Mengetahui siapa orang bermulut besar itu sudah gatal-gatal tangannya untuk bertanding Tapi, apakah dijamin bahwa Wan Liu ini tidak bakalan main curang? Dia belum mengenal lawannya itu, sebaliknya lawan telah mengenal baik siapa dia Bagaimana kalau masih ada sesuatu yang disembunyikan lawan dalam gerak-geriknya yang penuh rahasia itu? Dan seumpama dia yang menang, cukupkah imbalannya, dengan melihat muka orang belaka? Tidakkah dia bakal ditipu mentah-mentah oleh orang ini? Melihat kecerdikannya, Wan Liu itu jelas orang yang amat berbahaya sekali Dan dua gebrakan eksperimen tadi menunjukkan bahwa orang ini memang benar-benar lihai Tapi, apakah dia harus takut akan semuanya itu? Hem, itu benar-benar kelewat di luar garis Kapan kah Chiok Tau Tai Hiap mengenal gentar dan takut terhadap lawan, betapapun lihainya lawan itu? Tidak Pertandingan adu otak itu tidak hanya sekali, melainkan lima kali Dan agaknya orang Siwan itu sengaja mengatur semuanya ini Taruh kata mereka beradu seri selama empat permainan Bukankah permainan kelima dapat dijadikan penentuan terakhir? Dan justa tuh agaknya hal inilah yang akan merupakan puncak acara di antara mereka Baik, dia akan melayani tantangan itu dan karena hatinya sudah gatal-gatal untik segera bertanding Maka Chiok Tau Tai Hiap pun lalu melangkah maju Sahabat Siwan, kau memang siluman ular yang cerdik sekali Tantanganmu ku tetima Tapi kalau permintaanmu nanti keluar garis jelas bakal ku tolak Apakah kau mengerti apa yang ku maksudkan? Si laki-laki berkedok karat melengait Eh, apa yang kau maksudkan, Chiok Tau Tai Hiap? Pendekar kepala batu menegakkan kepalanya Orang Siwan, kali ini aku mengajakmu bertanding dengan Kere Jantan Kita berdua yang berurusan dergan permainan kita masing-masing Jelasnya permintaan bagi yang menang harus melibatkan diri yang kalah Tidak perlu menghukum orang-orang lain yang tidak tahu apa-apa tentang masalah mengertikah kau Si laki-laki pemamawan Liu itu tampak mergerutkan alis Dia agaknya kurang setuju dengan usul Chiok Tau Tai Hiap ini Tapi muridnya tiba-tiba menginjak kakinya dengan halus Suhu, apa yang diusulkan Chiok Tau Tai Hiap lo Chiampuan memang beralasan Tidak menyeret-nyeret umum tidak beriktikat jelek Dan sudah semestinya kita menerima baik tawaran ini Bukankah begitu, suhu orang Siwan itu tampak terkejut tapi dia tertawa gembira Haha, kau benar, Lun Ji Tawaran Chiok Tau Tai Hiap memang masuk di akal Kenapa aku harus keberatan? Eh, Beng San Pai Chu, kami guru dan murid memang tidak beriktikat buruk Karena itu dengan senang hatiku terima usulmu ini Nah, bisakah sekarang kita mulai orang itu melirik muridnya dan Lek Hui yang berdiri di samping menangkap isyarat metu yang mencurigakan dari laki-laki ini Karena itat Lek Hui tiba-tiba melangkah maju Dan dengan suaranya yang lantang raksasa muda ini berkata Suhu, kalau begitu biarkan Tau Chu yang menjadi jagomu Hendak kita sampai dimanakah kepandayan Wan Tai Hiap ini? Kalau dua kali Tau Chu kalah melawannya biarlah Suhu yang maju menggantikan Tapi kalau Tau Chu yang menang barangkali Suhu perlu mengawasi Tau Chu dari belakang Siapa tahu kita bakal dicurangi orang? Orang Siwan ini agaknya licik, Suhu, karena itu kita perlu berhati-hati Hebat dan tajam sekali kata-kata murid Chiok Tau Tai Hiap itu Tapi lawan yang mendapat sikap kasar ini hanya ganda ketawa saja Laki-laki berkedok itu sama sekali tidak menampakkan perubahan muka Hanya muridnya yang tarinak tersinggung Memandang Lek Hui dengan Ar Imam berkilat Tapi ketika si laki-laki berkedok mengamit lengannya pemuda yang dipanggil Lun Ji itu pun mengendorkan emosinya dan surut setengah tindak Dia menyerahkah persoalan itu sepenuhnya terhadap gurunya Dan laki-laki memamawan liu itu memandang kagum ke arah Lek Hui Ha, muridmu ini gagah benar, Beng San Pai Chu, dan tampaknya berangasan juga dia Kalau begitu, jika dia yang maju menjadi jagomu Bagaimana kalau berhadapan pula dengan muridku mereka sama muda dan agaknya juga sama-sama bersemangat Tapi tentang syarat pertaruhan tetap kita yang menjadi guru-gurunya yang menanggung Bagaimana, Beng San Pai Chu, kau setuju melepas muridmu Chiok Tau Tai Hiap tiada alasan lain Dia memang sejak semula sudah merencanakan maksudnya itu Tapi Lek Hui yang malah kebetulan mendahuluinya itu membuat dia agirang Karena itu pendekar ini lalu mengangguk dan dengan sikap tegas dia mengiakan Baiklah, aku setuju permintaan muridku Tapi kalau muridmu kalah barulah kau yang maju Orang Siwan Chiok Tau Tai Hiap mulai melancarkan perang urat syarafnya dan laki-laki berkedok itu tersenyum lebar Jangan khawatir, Beng San Pai Chu Kalau aku yang maju ku takut muridmu yang tinggi benar itu keok dalam beberapa gebrakan saja Sudahlah, mari kita mulai Apakah muridmu berani pegang buah hitam Chiok Tau Tai Hiap mendengus? Jangan curang, Sobat Penentuan buah hitam atau putih dipegang oleh undian Muridku tidak biasa dibakar orang Dan permainan yang jujur harus kita ikuti Lihat, pendekar itu sudah menyembunyikan buah hitam dan putih di kepalan tinjunya Dan ketika dia menyodorkan tangan untuk dipilih Maka temiata di sini bahwa Lek Hwi mendapat buah putih Sedangkan lawannya mendapat buah hitam ini berarti kemenangan Dalam membuka set pertama bagi Lek Hwi dan si raksasa muda itu berseri mukanya Haha, sudah diramal menang, suhu, dan buah putih yang menjadi milik Tau Chu ini pasti tidak mengecewakan kita Eh, Saudara Kul, apakah kau tidak kecil hati dengan buah hitamu itu raksasa muda ini mengejek lawannya dan pemuda tampan itu menjengatkan hidungnya? Saudara Lek Hwi, jangan buru-buru bergirang hati dulu Hitam atau putih tidak menentukan dalam pertandingan catur, tapi otak si pemainlah yang merupakan andalan Apakah kau cukup mahir dalam permainan ini? Kalau tidak lebih baik menonton saja, kasihan jika kau kalah Lek Hwi merah mukanya mendapat balasan ini dan diam-diam dia mengumpat di dalam hatinya Tidak dia sangka bahwa lawannya yang tampak pendiam itu temiata pandai pula bicara, dan mereka berdua yang sudah duduk saling berhadapan itu sejenak beradu pandang Tapi si laki-laki berkedok menepuk pundak muridnya sambil tertawa Lanji, hayo curahkan perhatianmu pada bidak yang kau pegang Ormongan murid Soe Tai Hiap anggap saja angin semilir Eh, Beng San Pai Chu bukankah kita masing-masing sudah siap sebagai juri? Nah, silakan saudara Lek Hwi menjalankan caturnya kalau begitu Orang ini memandang Lek Hwi dan Lek Hwi tidak banyak cincong lagi Buah putih yang dia pegang sudah digerakan, dan sekali gebrak dalam jurus pembukaan ini dia melangkahkan dua pionnya sekaligus di kiri kanan papan catur Itulah pembukaan tentara mencari kubu musuh dan lawan Lek Hwi yang dipanggil Kuilun itu tersenyum mengejek Pemuda ini menandingi pembukaan Lek Hwi dengan langkah kuda hitamnya, dan sekali loncat dia telah menyiapkan serangan ke depan kebidak raja Lek Hwi ganti tersenyum sinis dan dengan cepat raksasa muda itu melangkahkan biji-biji caturnya Lawan yang bersikap agak lambat setengah diajek, dan murid si laki-laki berkedok itu diam-diam tampaknya mendongkol Dia mulai mengikuti permainan Lek Hwi, dan dua orang muda yang kelihatannya saling gebrak dengan biji-biji catur tanpa dipikir panjang lebar itu membuat kedua guru mereka terkejut Pemuda Shikwi tampaknya kalah emosi, dan sikap serta wajah Lek Hwi yang menghinanya setengah mencibir itu memanaskan perut Akibatnya, karena masing-masing pihak dalam permainan pertama ini bergerak sama cepat maka sebentar saja dua-duanya sudah saling terkam Kuda Lek Hwi sudah disikat lawan, sementara kuda lawan juga sudah disikat Lek Hwi Begitu pula dengan pion, gajah serta benteng masing-masing pihak sudah saling makan dan akibatnya tentu saja papan catur menjadi melompong seperti ayam yang berondol bulunya Kedua belah pihak bermain acak-acakan, dan Lek Hwi yang tertawa hahihi dengan sikapnya yang memanaskan perut itu tampak gembira larak liri Pemuda tinggi besar ini tidak peduli papan catum ya berondol, dan 32 biji catur hitam putih yang kini tinggal seputih puah itu disambutnya dengan ketawa gembira laka Kedudukan mereka sama kuat, masing-masing memiliki 5 biji Dan si laki-laki berkedok yang melihat kedudukan biji catur dua orang peinuda itu mengerayitkan keningnya Dia melihat bahwa Lek Hwi memiliki posisi yang lebih kuat, dan meskipun masing-masing pihak ya sama kuat karena memiliki jumlah biji catur yang sama Namun sebagai orang yang mengenal baik takdik dalam permainan catur itu dia harus mengakui keunggulan murid si pendekar kepala batu itu karena itu dia Menjadi tegang dan ketika akhirnya murid si ketua Beng San Pai itu menyerang dengan satu langkah yang tidak terduga dengan buah menterinya Maka terkejutlah pemuda Shikwi itu dia tersudut, buah caturnya terjebak Dan sementara murid orang Si Wan itu kebingungan mencari jalan keluar, Lek Hwi sudah menutup segala penjuru dengan takdik mengurung Raja membunuh Permaisuri Celakalah sudah! Murid si orang berkedok karat itu gemrobios Keringatnya bercucuran tanpa disadari dan Lek Hwi yang gembira melihat hasil kemenangannya ini tertawa bergelak Si raksasa muda itu tinggal melangkahkan biji-biji caturnya tiga kali lagi dan ketika akhirnya tiga langkah itu selesai dijalankan, maka benar-benar matilah biji-biji catur lawannya yang hitam Lek Hwi mengalami kemenangan mutlak dan raja yang berhasil di Secakmat itu terbunuh tanpa daya, 1-0 untuk Lek Hwi Hahaha, kita menang suhu Apa ku bilang tadi, bukankah kita pasti menang? Dan biji putih yang ku jalankan itu memang hebat Buah hitam saudara kun lun temiata digerakkan oleh otak yang kurang mahir, dan betul juga katanya tadi kalau permainan ini ditentukan oleh otak pecmainnya, bukan oleh hitam atau putihnya biji catur Haha, saudara kui, bukankah kata-katamu itu benar belaka? Lek Hwi tertawa bergelak dengan sikapnya yang mengejek dan murid si orang berkedok itu merah mukanya Dia tahu bahwa Lek Hwi sengaja memanaskan perut untuk memecahkan konsentrasinya dan bahwa dalam gebrakan pertama ini dia kalah hal itu tidak dapat dipungkirinya Karena itu dia tidak banyak komentar hanya untuk kesombongan Lek Hwi ini Dia berkata, saudara Lek Hwi, jangankah sombong dulu? Kita baru bermain satu kali, masih ada sisanya sebanyak empat kali Dam siapa tahu kau dalam permainan berikutnya kalah olahku? Kemenanganmu Ini belum dapat diandalkan karena itu jangan besar kepala dahulu Tanda seru Lek Hwi tertawa lagi mendengar kata-kata lawannya itu tapi tiba-tiba gurunya berseru Sahabat Siwan, permainan pertatna sudah ada ketententuan Bagaimana dengan janjimu tadi? Laki-laki pemamawan Lui ini tersenyum Ciyok Tau Tai Hiap, kuakui muridmu tidak seperti apa yang tampak dilahim ya Tapi apa perlu ku buka kedoku sekarang ini? Bagaimana kalau kedudukan berikutnya Asheri? Ciyok Tau Tai Hiap memandang marah Orang Siwan, jangan kau men gila di depanku Kita sudah berjanji siapa yang kalah harus memenuhi permintaan yang menang Apakah kau hendak melanggar perjanjian ini? Wah-wah, jangan gusar dahulu, Beng San Pai Chu Aku hanya bertanya saja, siapa mau melanggar janji orang itu tertawa Lihatlah, kedok yang menutup mukaku akan kubuka Brett dia menggerakkan tangannya dan sekali renggut saja terbukalah Kedok karet yang menutupi mukanya Kini seraut wajah yang segar kemerahan tampak berseri Dan Lek Hui yang melihat ketampanan si laki-laki walui itu tertegun Kiranya orang ini ganteng juga Dan muka yang tampak lebih muda daripada umur sebenarnya itu benar-benar mercengangkan Lek Hui merasa heran dan kagum Tapi gurunya mengerutkan alis dengan macu bersinar Ketua Beng San Pai ini menatap tajam Dan Lek Hui yang merasa aneh melihat gurunya itu tampak tidak senang Tiba-tiba dikejutkan oleh bentakannya Orang Siwan, kau curang Kenapa mukamu masih tertutup kedok juga? Maka Lek Hui yang mendengar bentakan ini mengeluarkan seruan kaget Raksasa muda itu terkejut Tapi orang yang dibentak Siok Tau Tai Hiap sendiri lebih terkejut Dibanding pemuda itu Laki-laki ini berseru tertahan Dan matanya yang terbelalak mentandang ketua Beng San Pai itu tampak heran dan kagum Airh, kau tidak percaya mukaku ini Beng San Pai cu laki itu tersentak ke belakang Namun Siok Tau Tai Hiap memandang bengis Jangan main gila di depanku, orang Siwan Kau jabzem mengenakan kedok Apakah mintaku beset untuk membuktikan kecuranganmu ini? Laki-laki itu tertegur dan tiba-tiba dia tertawa gembira Haha, kau benar-benar mengagumkan Beng San Pai cu, matamu awas sekali, sungguh lihai Tapi kalau kau bilang bahwa aku curang hal ini tak dapatku terima Siapa yang curang dalam masalah ini? Aku sudah membuka kedokku Dan kalau aku ternyata masih berkedok juga itulah baru dapat dibuka Bila kau menang untuk kedua kali ya dalam permainan catur ini Kita berjanji sekali menang sekali permintaan Dan itu pun sudah kulakukan Siapa bilang aku curang? Haha, kau harus berpikir bijaksana Beng San Pai cu, jangan diburu emosi belaka Siok Tau Tai Hiap tertegun oleh balasan lawannya itu dan diam-diam dia marah sekali Omongan orang memang tak dapat disangkal Tapi siapa menduga bahwa orang itu ternyata mengenakan kedok rangkap? Dan apa maksudnya orang itu mengenakan kedok rangkap? Hektometer, dia ini, pasti iblis tingkat tinggi dan kecerdikannya yang amat lici ini membuat muka Ciuok Tau Tai Hiap merah seperti dibakar Ketua Beng San Pai ini semakin waspada Dan kelicikan lawan yang amat lihai itu justru semakin menarik hatinya untuk mengetahui siapakah gerangan orang yang bemama wanlui ini Tapi Ciuok Tau Tai Hiap bukanlah jenis orang yang berangasan Pendekar itu sudah mencapai tingkat tertinggi dalam pengendalian hawa nafsu Maka, meskipun dam-dam dia mengumpat kecurangan lawan yang betul tak juga dapat dikata curang ini menjadikannya untuk bicara hati-hati pada babak berikutnya Dia memandang lawannya itu dengan sinar mat segeram Dan si laki-laki berkedok ini tersenyum lebar bagaimana Beng San Pai Ciu, bukankah apa yang kukatakan itu benar adanya? Nah, kalau begitu mari kita lanjutkan permainan catur ini Muridmu berganti mainkan buah hitam dan muridku mainkan biji putih Apakah tidak ada perubah bahan disini? Kauok Tau Tai Hiap mergeleng marah Tidak, muridku tetap menandingi muridmu dan sekali ini pihakmu kalah lagi Kau harus membuka semua kedokmu itu, orang siwan, tidak satu persatu seperti Carrie yang licik Haha, itu bukan kesalahanku semata, Beng San Pai Ciu, mengapa hendak gusar kepadaku? Kalau seandilinya kau tadi meminta agar aku menunjukkan wajah asli tentu hal itu sudah kulakukan Tapi yang kau minta adalah membuka kedok, dan itu sudah kulakukan Mau apalagi orang ini tertawa penuh kemenangan dan Ciyok Tau Tai Hiap yang mendongkol hatinya itu melotot dengan tinju terkepal Tapi pendekar sakti ini tidak memberikan komentar, hanya keada muridnya itu dia berkata Hwi Ji tundukkan lagi musuhmu itu dalam pertanding kedua Dan kalau ini berhasil kau kuberi tambahan ilmu baru Ah, baik Suhau Lek Hwi mengiakan girang dan dengan muka mendongkol seta terheran-heran dia mengalihkan pandangannya dari si orang berkedok itu kepada pemuda Shik Woi Pemuda ini sudah duduk di depan meja catur, dan Lek Hwi yang melihat lawannya itu tersenyum diam-diam memaki di dalam hati Keparat kau, raksasa muda ini mengumpat Orang sudah kalah kenapa berseri mukanya? Apakah geli karena suhunya? Dipermainkan lawan? Hem, awas kau Sekali ini kau kalah tentu kedok gurumu itu bakal terbuka telanjang Maka Lek Hwi yang diam-diam mendongkol seperti gurunya itu lalu tidak banyak bicara lagi dan biji-biji catur yang ada di depannya segera diatur dengan cepat Dia mendapat biji hitam, sedangkan lawannya itu mendapat biji putih Tapi Lek Hwi tidak memperdulikan hitam atau putihnya biji catur Lawan yang sudah keok dalam gebrakan pertama tali telah membesarkan hatinya Dan kenyataan bahwa dia menang dengan mudah telah membuatnya sedikit besar kepala Maka ketika lawan telah mulai bergerak lagi dan dia diserang oleh biji putih Hal ini disambut Lek Hwi dengan tarikan mulutnya yang memandang rendah Biji hitam yang ada di tangannya segera digerakkan pula Dan begitu lawan membuka posisi menyerang dia pun tidak mau kalah gertak dan balas menyerang pula Hal ini mengakibatkan permainan jadi adu makan Tapi pemuda Shik Hwi yang agaknya mulai berpengalaman itu temyata kali ini Tidak mau disaret Lek Hwi untuk mengikuti emosinya Biji catur Lek Hwi yang mengajak mencaplok dihindarinya Dan dengan tenang serta tidak terburu-buru dia melangkahkan biji-biji caturnya dengan sikap hati-hati Karena itu sekarang gaya permainan menjadi berbeda Dan Lek Hwi yang mengira lawannya itu takut tak terasa tertawa mengejek dengan sikap menghina Pemuda tinggi besar ini main cepat Dan darap biji caturnya yang seakan digerakkan tanpa banyak pikir itu merangsak terus ke depan tanpa kenal mundur Hal ini sebenarnya berbahaya Tapi Lek Hwi yang tidak mengubah gaya permainannya seperti semula itu memang sengaja mengambil resiko Dia seakan bermain tanpa dipikir Karena hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada lawan bahwa dia lebih pintar daripada pemuda sikwi itu Dan mengharap lawan dibikin panas perutnya Dengan begitu kalau Taktiknya ini berhasil lawannya itu bakal kehilangan kontrol emosi dan dengan mudah dia bakal menang kembali Tapi celaka Pemuda sikwi itu ternyata cerdik Pengalamannya pertama yang kena dikelabui sehingga mengakibatkan kekalahannya itu kini tak terjadi lagi Lek Hwi yang menggerakkan biji-biji caturnya secara berangasan dihadapi tenang Dan mulut yang selalu tersenyum-senyum itu menunjukkan bahwa kali ini dia tidak terpengaruh oleh sikap Lek Hwi yang berusaha memanaskan perutnya Satu demi satu dia menggerakkan biji-biji caturnya dengan mantap Dan ketika mereka mulai menginjak pada babak penentuatar buktilah kini bahwa posisi Lek Hwi mulai terjepit dan dia berada pada pihak yang lebih unggul Lek Hwi terkejut melihat kenyataan ini dan diam-diam pemuda ini mengumpat Sungguh dia tidak mengira bahwa biji caturnya yang main serang ke depan itu sekarang berbalik menghadapi krisis kekuasaan yang amat gawat Kotak-kotak hitain putih telah mulai dipegang lawan Dan biji-biji caturnya yang mulai terbatas ruang geraknya itu perlahan-lahan terdesak mundur Lek Hwi menadi pucat, dan pemuda ini tiba-tiba menjadi gugup Pertahanan lawan yang tampak demikian ketat itu menggelisahkannya Dan ia yang main serang ke depan itu sekarang sadar akan adanya ha-ha yang mengancam yang bakai memporak-porandakan kedudukan biji caturnya Akan tetapi Lek Hwi memang tidak kenal menyerah Maklum bahwa dia sudah terlanjur salah raksasa muda itu bermemperbaiki diri Namun sayang, semuanya itu sudah terlambat Pemuda shikul yang cerdik sudah mengurung seluruh jalan keluar dan akhirnya Lek Hwi yang dibuat kebuakan itu menepuk dahi dengan kaget ketika sebuah menterinya yang paling diandalkan dimakan lawan Celaka Lek Hwi berseru kaget dan si laki-laki berkedok tertawa bergelak Ha-ha-ha, itu sudah nasibmu, saudara Lek Hwi, kenapa harus terkejut? Lihat, otak muridku memang jauh lebih cerdik dibanding dengan otak muridmu Kalau tidak, mana mungkin dia bisa memperoleh menterimu? Ha-ha, ciuok tau tai hiap kali ini kau luas menepati janji untuk membantuku selama sebulan Dan muridmu yang berangasan itu belah saja disuruh pulang Laki-laki berkedok ini tertawa bergelak dan suaranya yang menggetarkan dinding ruangan membuat Beng San Pai itu terkejut Tapi yang paling marah agaknya Lek Hwi, karena raksasa muda itu tiba-tiba bangkit berdiri dan memardang dengan mati melotot Wan Lociampua, aku masih belum kalah, pertandingan belum selesai Siapa bilang babak kedua ini berada pada pihakmu? Tidak, pertarungan belum selesai, dan meskipun seorang menteri hilang aku tetap bertempur sampai titik darah terakhir Saudara Kuilun, apakah kau kira aku makal menyerah mentah-mentah hanya karena sebiliah menteriku kau makan? Jangan mengimpi, Awong Lek Hwi bukan orang yang gampang patah semangat lalu dengan metu berapi-api serta tinju terkepal pemuda tinggi besar itu membanting pantatnya duduk kembali Si laki-laki berkedok tampak tertegun, dan Ciok Tau Tai Hiap yang mendengar kata-kata muridnya itu tiba-tiba tertawa Pendekar sakti berkepala gundul itu tampak bangga, dan dengan metu bersinar-sinar dia menepuk hahte muridnya yang lobar Haha, bagus Hwi ji, aku kagum sekali akan semangatmu yang berapi-api ini Tapi kalah menang bukankah tidak perlu disambut dengan kemarahan? Babak kedua kau rupanya menang sedang bernasib buruk, tapi masih ada tiga babak berikutnya yang dapat memberikan kemungkinan Untuk apa meluapkan emosi? Sudahlah, permainan kedua ini kau putuskan Saja Pihak orang Si Wan ini memang lebih unggul Dan kita sebagai laki-laki jantan harus berani menghadapi kenyataan Eh, orang Si Wan, muridku Diengau jujur mengakui kekalahannya Ciok Tau Tai Hiap berseru kepada lawan dan Lek Hwi melompat kaget Suhu raksasa muda itu berteriak Kenapa tergesa-gesa? Teocu memang terjepit tapi Teocu hendak berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan diri Siapa tahu keadaan berbalik 180 derajat? Tidak dapat menang setidak-tidaknya berusaha remis, seri Pemuda tinggi besar itu tampak penasaran tapi Ciok Tau Tai Biap menggelengkan kepala ini dengan sikap tegas Hwi ji pendekar itu berkata keren Apa yang sudah Suhu mengucapkan tidak mungkin ditarik kembali Aku tahu bahwa kau tidak mungkin menang Remism juga tidak Mengapa harus nekat? Seorang laki-laki gagah harus tahu diri dan kenekatanmu yang didorong emosi ini tidak dapatku benarkan Sudahlah, kita mengakui keunggulan lawan dan menyerah kalah pada babak kedua Ini Ciok Tau Tai Hiap memandang muridnya itu dan pemuda tinggi besar ini tertegun Lek Hwi tidak berani membantah lagi kalau sudah begini Dan apa yang diucapkan gurunya itu dia tahu merupakan ultimatum Karena itu pemuda ini lalu mendesahkan nafas penuh penyesalan dan dengan lemas dia duduk kembali Haha, muridmu itu, jelek-jelek temiat tak mengagumkan sekali Ciok Tau Tai Hiap, dan aku sungguh kagum dibuatnya Eh, jadi kau mengakui keunggulan kami, Beng San Pai Chu laki-laki ini memandang berseri kearah lawan dan Ciok Tau Tai Hiap mengangguk Kami mengakui keunggulanmu pada babak kedua orang siwan, tapi belum berarti mengakui keurigulanmu pada babak-babak berikutnya Kita masih memiliki tiga kali kesempatan bertatanding, dan untuk itu siapa pemenang sesungguhnya masih belum diketawil Haha, pihak kami pasti menang, Beng San Pai Chu, dan kita boleh buktikan pemiatan ini Hektometer, belum tentu, orang siwan Jangan berbangga dulu Apa yang tampak meyakinkan di depan mata belum tentu begitu pula kenyataannya Sudahlah, kita lanjutkan babak ketiga dan tidak usah banyak bicara lagi Ciok Tau Tai Hiap tampak mendongkol dan si orang berkedok tertawa memandangnya Eh, tapi janjimu tetap kau pegang, bukan, Beng San Pai Chu? Ingat, aku menghendaki kau membantuku selama sebulan Ciok Tau Tai Hiap menggerakkan leher orang siwan, jangan menghinaku secara kelewatan Ciok Tau Tai Hiap bukan model orang yang suka melanggar janji Aku menepati permintaanmu pada babak kedua ini, tapi ingat bahwa kalau kau kalah pada bapak ketiga aku pun juga akan balas meminta sebagai imbangan Siapa mau menarik lidah sendiri? Haha, bagus, aku kalum kepadamu Beng San Pai Chu dan percayalah, apabila dalam babak ketiga ini aku kalah dengan suka hati aku akan memperlihatkan wajah asliku Hektometer Ciok Tau Tai Hiap mendengus dan dia tidak memperdulikan omongan lawal mia lagi Lek Hui yang dipandang tampak gelap mukanya, tapi dengan ketenangan yang meyakinkan pendekar itu menyentuh pundak muridnya Hui Ji lanjutkan permainan ini Jangan menyesal sang guru ini memberi kekuatan namun Lek Hui tiba-tiba berdiri dengan sikap tidak enak Suhu, apakah perlu suhu sendiri yang turun tangan? Kalau Teo Chu gugup lagi dikhawatirkan suhu bakal dimintai macam-macam oleh lawan kita yang licik itu Pemuda ini memandang Muram dan Ciok Tau Tai Hiap terkejut Tapi sejenak saja pendekar ini tertegun karena tiba-tiba dengan suara gelidia tertawa memandang muridnya Hui Ji, kau gugup karena ceroboh Dan kau ceroboh karena bermain tergesa-gesa Untuk apa harus takut? Tidak, wakililah gurumu ini sekali lagi Dan asal kau bermain tenang tentu kemenangan dapat kau raiah Untuk apa kau harus cemas? Majulah, dan surutkan emosimu itu ganti dengan pikiran dingin Tanda seru ketua Beng San Pai ini mengusap kepala muridnya dan hawa yang dingin segar tiba-tiba memasuki ubun-ubun Lek Hui Lek Hui tertegun, tapi tiba-tiba pemuda itu berseri mukanya Usapan gurunya yang mengandung hawa mujijat tenagaim itu seperti es saja di kepalanya yang panas terbakar Dan secara aneh tiba-tiba semua kemarahannya lenyap Ajaib! Lek Hui tersenyum lebar dan pemuda ini sekonyong-konyong tertawa Sentuhan tangan gurunya yang demikian ampu itu membuatnya bangkit semangat Dan ketika dia duduk lagi menghadapi biji catum ya tampaklah sekarang sorot matanya yang penuh cahaya gembira Tentu saja pemuda Shik Hui yang ada di depannya menjadi terheran-heran melihat perubahan yang amat cepat ini Tapi dia yang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri lawannya itu hanya mendelong tidak mengerti saja Lain halnya dengan gurunya yang bermata tajam Laki-laki berkedok itu tampak mengerutkan alis Dan Lek Hui yang sudah duduk memasang biji-biji catum ya itu dipandang dengan perasaan was-was Dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri si raksasa muda itu Tapi sebagai orang yang memiliki kepandayan Tinggi dia menaruh curiga pada tangan Chiok Tau Tai Hiap yang menyentuh ubun-ubun muridnya tadi Sentuhan itu tampaknya biasa-biasa Tapi bukti bahwa si tinggi besar yang masih dibakar kemarahan akibat ejekannya tadi mendadak tersenyum lebar Dan bisa tertawa-tawa begitu gembira dalam waktu sekejap saja pastilah menyembunyikan sesuatu yang amat aneh Karena itu dia lalu melirik ke tangan Chiok Tau Tai Hiap dan begitu melirik sekonyong-konyong laki-laki berkedok ini terkesiap Matanya yang tajam melihat adanya kepulan uap tipis yang bergetar lembut pada telapak tangan Chiok Tau Tai Hiap dan begitu melihat maklumlah laki-laki ini bahwa si ketua Beng San Pai itu baru saja mengerahkan ilmunya berhawa dingin sejenis tenaga imkeng yang disebut pengusap roh di kabut bersalju Astaga laki-laki berkeko ini terkejut dan dia terbelalak sekejap ke arah si pendekar berkepala gundul itu Bukti bahwa ketua Beng San Pai ini mampu memergunakan ilmunya ini sungguh menunjukkan bahwa si pendekar kepala batu itu memang orang yang amat liai sekali Karena itu dia lalu memandang Lek Hwi dan matanya yang tadi berseri mendadak berkilat aneh Kini dua orang muda itu sudah saling berhadapan Lek Hwi berganti memegang biji putih sedangkan lawannya memegang biji hitam Dua-duanya sudah siap dan Lek Hwi yang tampak gembira itu tiba-tiba mendapat bisikan gurunya Hwi Ji, kau bersikap lah yang tenang Langkahkan caturmu dengan seksama dan kalau kau tidak terburu-buru tentu kemenangan akan mudah berada di pihakmu Hati-hati, orang Si Wan itu rupanya akan mempengaruhimu Waspadalah Begitu suara gurunya lenyap Lek Hwi lalu mengangkat muka Wan Lo Chiam Pua, apakah pertandingan sudah boleh dimulai? Dan si laki-laki berkedok tampak terkejut Eh, silahkan dia menjawab kaget Kenapa harus bertanya? Bukankah dua kali pertandingan pertama kalian tidak meminta persetujuanku? Dan di sini Lek Hwi tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh pada laki-laki berkedok itu Orang ini tampak berkemak kemik Dan ketika dia bertanya secara mendadak itu laki-laki ini tercekat seperti orang kaget Hem, Lek Hwi menyeringaikan mulutnya dan taulah dia sekarang bahwa orang Si Wan itu kiranya sedang melancarkan ilmunya Coan Imjibbit kepada pemuda Si Kwi persis seperti yang baru saja dilakukan gurunya terhadap dia Tentu pesan untuk berhati-hati dalam pertandingan babak ketiga ini Haha, Lek Hwi tertawa di dalam hati dan tak terasa pemuda itu menjadi geli Secara bersamaan guru masing-masing pihak membisiki muridnya untuk memenangkan pertandingan Dan kalau itu dilakukan oleh guru masing-masing pihak bukankah sudah wajar? Maka Lek Hwi lalu mulai melangkahkan biji catumnya dan tidak seperti tadi yang bergerak terburu-buru Adalah sekarang pemuda itu menggerakkan biji catumnya dengan tenang Lawan yang tidak berhasil dipengaruhi untuk bermain cepat telah terpaksa merobah taktiknya Karena itu, Lek Hwi yang tidak berani semi-brono seperti babak kedua telah bermain lambat tetapi mantap Dan temiata apa yang dilakukan oleh Lek Hwi ini dijalankan pula oleh lawannya Pemuda Shik Hwi itu tampak berpikir serius dan senyum keramahannya yang semula tampak perlahan-lahan lenyap dari bibimia Masing-masing pihak berkonsentrasi penuh dan Lek Hwi yang gambia mendongkol hatinya untuk menebus kekalahannya pada babak kedua itu tampak mempergunakan bermacam-macam taktik Dia memang getol bermain catur, karena itu tidak heran kalau murid Chiok Tau Tai Hiap ini seperti orang keranjingan jika melihat orang bermain catur Akan tetapi karena lawan yang dihadapi ini ternyata juga cukup tangguh maka Lek Hwi tidak berani memandang rendah lagi Apalagi kalah menangnya juga menentukan kalah menang suhunya Karena itu Lek Hwi amat bersungguh-sungguh Biji catum yamin maju dan mundur dalam taktik yang diganti-ganti Ada kalahnya dia memasang kuda akan tetapi ada kalahnya pula dia memasang gajah Tapi semuanya itu pasti mengandung jebakan tersembunyi yang amat berbahaya bagi lawan Sekali saja lawan berani makan, mengira jebakan sebagai umpan, pastilah gebrakan berikutnya bakal memburu musuh sampai ke akar-akarnya Itulah taktik yang sering dinamakan jago tanda seru ago catur dengan istilah memberi babi melahap naga, memberi teri memburu kakap Dan sekali lawannya itu terjebak pastilah dia bakal binasa Tapi pemuda bemama kui lun ini cerdik juga Pancingan-pancingan Lek Hwi yang seakan disodorkan tanpa disengaja itu dilakannya hati-hati Dia tidak mau gegabah, dan kalau Lek Hwi melancarkan taktiknya memberi babi melahap naga adalah Pemuda itu membalasnya dengan metode permaisuri cantik mengundang birah Dua-duanya sem hebat, dan dua-duanya sama-sama berbahaya Karena itu pertandingan babak ketiga ini menjadi seru sekali Waktu yang dihabiskan mereka sudah mendekati dua jam, dan lawan Lek Hwi yang tampak tidak sabar tiba-tiba mengerling ke arah suhunya Dua orang guru dan murid itu tampak berkedip, dan si laki-laki berkedok sekonyong-konyong berkumat kamit Lek Hwi yang sedang menyeringai gembira tiba-tiba dibuat terkejut ketika telinganya mendengar bunyi mengiang-ngiang Pertama pemuda itu mengira nyamuk yang sedang berseliweran, akan tetapi dia tertegun ketika tiba-tiba suara yang ladi mengiang-ngiang itu mendadak bergemuruh seperti air terjun Tentu saja murid Chiok Tau Tai Hiap ini terkejut, dan belum dia sadar akan apa yang terjadi sekonyong-konyong telinganya mendengar bisikan berpengaruh yang menyuruh menterinya diajukan ke depan sebagai korban Tentu saja raksasa muda itu kaget bukan main dan belum dia sadar akan dirinya sendiri mendadak jari tangannya sudah mengangkat buah menteri itu untuk diajukan ke dedan memenuhi suara geip itu Dan sekali pemuda ini sudah meletakkan buah menterinya teatu celakalah dia Akan tempe untunglah, pada saat itu juga terdengarlah bentakan gurunya yang berwibawa, orang Siwan, jangan lakukan kecuranganmu itu Muridku tidak akan mengorbankan menterinya memenuhi permintaanmu Dan begitu bentakan ini habis diserukan Lek Hui tersadar seperti orang diguyur air dingin buah menteri yang sudah diangkat jatuh kembali, dan orang Siwan yang ditegar gurunya itu nampak terkejut Laki-laki berkedok ini tertegun, tapi tiba-tiba dia tertawa Ciyok Tau Tai Hiap, apa yang kau tuduhkan kepadaku ini? Ciyok Tau Tai Hiap memandang keren Jangan berpura-pura, orang Siwan Kau telah menipengaruhi muridku dengan pengiriman suara untuk nanyerahkan menteri Dan selama ada aku di sini jangan harap kecuranganmu itu bakal terwujud Hui Ji, apakah tidak betul kalau kau mendapat perintah untuk mengorbankan biji caturmu? Lek Hui terbelalak, ah, betul, suhu Tapi Teo Chu tidak tahu suara siapakah itu karena menyelinap di antara suara mengiang-ngiang dan suara bergemutu seperti air terjun Nah, kau mau bicara apa lagi? Orang Siwan Ciyok Tau Tai Hiap memandang marah Masih berani menyangkal perbuatanmu Ingat, di sini tidak ada orang lain Dan kalau kau hendak mengacau muridku maka aku pun juga bisa mengacau pikiran muridmu Pandangan bengis dari pendekar kepala batu itu disambut dengan ketawa menyengir oleh laki-laki berkedok ini Dan dia yang tertangkap basah oleh Ciyok Tau Tai Hiap itu hanya terkekeh-kekeh saja Akal liciknya bersinar sekejap, dan teguran ketua Beng San Pai yang pedas itu sama sekali tidak membuat mukanya berubah Bahkan, dengan cerdik dia membela diri Ah, aku hanya ingin menguji kewaspadaanmu, Ciyok Tau Tai Hiap, sama sekali tidak bermaksud sungguh-sungguh Kalau tidak, bukankah sejak pertama kali aku mengacau permainannya? Tapi itu tidak kulakukan, karena aku maklum bahwa muridmu memang bukan tandinganku Hei-hah dia melirik Lek Hui dengan sikap mengeje Dan murid Ciyok Tau Tai Hiap yang dihina seperti itu hampir saja naik darah Tapi Ciyok Tau Tai Hiap yang tahu akan hal ini cepat-cepat menepuk pundak muridnya Hui Ji, jangan terbakar oleh kata-kata lawan Dia memang sengaja hendak melepas kontrol emosimu Jaga baik-baik biji caturmu itu dan jangan perdulikan orang Si Wan ini Tepukan pendekar sakti itu menyadarkan Lek Hui dan raksasa muda yang hampir terjebak ini diam-diam mendelik Sungguh kurang ajar, kenapa orang Si Wan itu damikian curang? Dan kalau tidak ada guranya di situ barangkali dia sudah menjadi bulan-bulanan orang ini Hektometer, sungguh berbahaya Dan dia jadi ingin membanting manusia licik yang semacam itu Tapi Lek Hui sadar kembali dan permainan caturnya yang dilanjutkan dengan lebih hati-hati itu kini digerakan sepenuh perhitungan Mereka sudah menginjak babak penentuan, dan Sedikit gingguan tadi temiata menguntungkan dirinya Pemuda Shikui tampak gugup Karena perbuatan gurunya yang konangan alias tertangkap basah itu membuat mukanya merah Rupanya pemuda ini dan rasa yang tidak nyaman itu ternyata merupakan gangguan Shikis baginya Dia salah langkah, mengajukan tetapi mengangkat kuda Dan dari kesalahan inilah Pion Ahimia Lek Hui menjobol benteng pertahanan lawan pada gebrak-gebrak berikutnya Jadilah sekarang poin-poin kemenangan bagi murid Chiok Tau Tai Hiap itu Lawan yang semula gugup tiba-tiba menjadi panik Dan Lek Hui yang mulai mendapat titik-titik terang ini berseri mukanya Dia tidak ragu-ragu lagi sekarang, dan biji catum ya yang terus bergerak ke depan itu menyapu seperti angin puyuh Satu persatu biji hitam dipertelinya, dan ketika pertandingan berjalan 10 menit lagi akhirnya gundulah prajurit-prajurit lawan Lek Hui mengalami kemenangan mutlak, dan pada set ke-41 saja berhasil disehak maat Haha, kita menang, suhu pemuda tinggi besar itu bersorak girang dan Chiok Tau Tai Hiap yang melihat kemenangan muridnya ini tersenyum Pendekar sakti itu tarapak gembira, dan si laki-laki berkedok yang meringis menyaksikan kekalahan muridnya itu dipandang dengan meco bersinar Orang Siwan, apakah kau melihat kekalahan muridmu itu Chiok Tau Tai Hiap bertanya perlahan dan si berkedok menyeringai kau mulutnya masam Ya, aku mengakui keunggulan pihakmu pada babak ketiga ini, Beng San Pai Chu Tapi pertandingan masih ada dua babak lagi hektometer, itu urusan nanti Yang panting, apakah kau tetap memegang janji? Ah, tentu saja, Beng San Pai Chu Apakah kau kira aku seorang pengingkar laki-laki itu sudah merabah kedoknya untuk siap direnggut tapi Chiok Tau Tai Hiap tiba-tiba menggoyang tangannya sambil tertawa mengejek Nanti dulu, sahabat Siwan, jangan tergesa-gesa Inti perjanjian kita adalah memenuhi permintaan yang diajukan oleh si pemenang Dan karena kali ini aku yang menang maka permintaan yang kewajukan adalah Melepas kedoku ini, bukan laki-laki itu memotong sambil tertawa, tapi Chiok Tau Tai Hiap menggelengkan kepala Tidak, itu kewajukan bila aku menang pada babak-babak berikutnya Untuk sekarang ini aku tidak meminta itu Melainkan meminta agar kau mencabut permintaanmu pada babak nomor dua Hei, apakah tamu, Beng San Pai Chu terkejut bukan main dan dia terlonjak dengan hebatnya Chiok Tau Tai Hiap yang ada di depan dipandang terbelalak Tapi pendekar sakti dari Beng San Pai itu tersenyum dingin Dia tidak melotot seperti lawannya, melainkan berdiri tenang dengan matu bersinar Dan si laki-laki berkedok ini tertegun Beng San Pai Chu dia mengulang dengan suara serak Apakah yang kau minta ini tidak berarti mencilat ludahmu sendiri? Kau sudah berjanji untuk membantuku, dan itu tidak mungkin ditarik kembali Hektometer Chiok Tau Tai Hiap melangkah maju Memang tidak mungkin ku tarik kembali kalau permainan kita hanya dua babak, orang Siwan Tapi kau tahu sendiri bahwa kita sudah saling sepakat untuk bermain sampai lima babak Dan siapa kalah dia harus menyerah, tanpa syarat, apapun yang diminta oleh pihak si pemenang Apakah kau tidak bisa memenuhi permintaanku ini? Kalau kau menolak berarti kau melanggar janji, orang Siwan, dan terhadap manusia-manusia yang melanggar janji Aku juga tidak segan-segan untuk mengimbanginya Ahaha si laki-laki memamawan Lui itu terkejut dan dia memandang ketua Beng San Pai itu dengan mat marah Tapi Chiok Tau Tai Hiap yang berdiri tenang di depannya ini memang tidak bisa dibantah, dan keputusan tinggal di telapak tangannya Dia menolak berarti Chiok Tau Tai Hiap juga akan membatalkan perjanjiannya pada babak kedua Sedangkan dia menerima berarti lawannya itu lepas pula dari ikatan bulusnya Setan Laki-laki ini Ahimya mengumpat dan kecerdikan Chiok Tau Tai Hiap yang sungguh tidak disangka itu membuat dia membanting kaki dengan meti melotot Akan tetapi Ahimya dia tertawa bergelak dan Chiok Tau Tai Hiap yang dipandang melotot itu dipujinya Beng San Pai Chu, kau sungguh licik dan cerdik sekali Bagaimana kau sampai hati menyudupkan orang seperti aku ini sedemikian rupa Air, silumankah semoga terkutuk oleh biangnya iblis dasar neraka Orang berkedok itu terkekeh-kekeh namun sinar matanya yang gemas tapi penuh kagum tak dapat disembunyikan ketika memandang ketua Beng San Pai ini Sedang Chiok Tau Tai Hiap sendiri yang dimaki lawannya hanya tersenyum ta'ajuh Pendekar itu tertawa mengejek, dan kata-kata lawannya dibalas jengekan Hektometer, bukan aku yang licik, orang Siwan, melainkan engkau lah Aku hanya belajar darimu, maka jangan mencari kambing hitam dan si orang berkedok itu pun hanya tertawa Hahaha hihi saja Baiklah, kau memang cerdik, Beng San Pai Chu, dan kita rupanya mendapat lawan setimpal Eh, sekarang apakah muridmu itu tetap maju ke depan? Aku ingin coba-coba, dan babak ke Empat ini aku tampil sebagai jagonya Apakah muridmu itu berani melawanku? Laki-laki ini mendorong muridnya dan Peoluda Shikwi yang duduk di kursinya tiba-tiba terpental keluar Pemuda itu tampak terkejut, akan tetapi gurunya yang tertawa-tawa menggantikannya itu kelihatan tidak peduli Dia malah mengibaskan lengannya ke belakang, dan sang murid yang tampak terbelalak itu diperintah Lunci, pergi kau ke kamar belakang Ambilkan pipa changkelongku berikut tempat abunya Cepat, suhumu sudah gatal kerongkongannya nih dan pemuda yang tertegun di tempatnya itu tiba-tiba mendapat kedipan rahasia yang tidak dilihat oleh Ciyok Tau Tai Hiap maupun muridnya yang tinggi besar Maka pemuda ini pun lalu mengangguk, dan dengan muka berseri tiba-tiba diemohon pamit kepada dua orang tamunya untuk menuju ke belakang sebentar Ciyok Tau Tai Hiap menanggapinya secara acuh-ta'acuh sedangkan Lek Hwi mengerutkan kening sedikit curiga, tapi gurunya tiba-tiba menepuk bahunya Hwi Ji, apakah kau tidak letih? Kalau kau capai mundurlah, biar suhumu yang menghadapi lawan yang masih segar ini Tua sama tua barang kali lebih mengasyikan daripada tua melawan mus, tapi Lek Hwi menggelengkan kepala Suhu, teocu ingin bertanding sekali lagi Kalau teocu kalah biarlah suhumu yang tampil ke depan Bukankah kita masih memiliki satu haba lagi? Hektometer, tapi kau sudah memforsir otakmu tiga kali bertur-turut Hwi Ji, bagaimana hendak bertanding lagi? Sebaiknya kau beristirahat saja, dan biarkan suhumu yang mengugantikan permainanmu Lek Ilui tampak mengangkat alis, dan tiba-tiba dia mengisyaratkan sebelah matanya kepada sang guru Suhu, teocu mohon biarlah sekali ini saja teocu bertanding lagi Kalau teocu kalah suhu masih dapat memperbaikinya pada pertandingan terakhir Bukankah suhu tidak keberatan? Pemuda itu mengejapkan Matu dan Chiyok Tau Tai Hiap yang merasa heran ini mendadak tersenyum Begitukah kemauanmu, Eh We Ji? Baiklah, kau bertandinglah sungguh-sungguh dan engkau pasti tidak kalah dengan lawanmu yang baru Chiyok Tau Tai Hiap tampak berseri dan Lek Hwi yang melihat isyarat matanya dimengeiti oleh sang guru tersenyum lega Tapi si laki-laki berkedok tiba-tiba tertawa, dan sindirannya yang belak-belakan mengejutkan dua orang guru dan murid itu Haha, muridmu ini temiata cerdik juga, Beng San Pai Chu, dan aku tidak mengira akan taktiknya yang liai ini Sungguh pintar Dengan membiarkan dia bertarung melawan si Tolo Wan Lui ini bukankah berarti memberi kesempatan kepadamu untuk mengenal gaya permainanku? Dan sekali kau mengenal kuncinya tentu orang Wan ini bakal tak berkutik Wah, sungguh kalian guru dan murid orang-orang yang jempolan sekali, hebat dan mengagumkan Haha, laki-laki itu tertawa bergelak dan Chiyok Tau Tai Hiap yang mendagar ucapan itu bergetar romen mukanya Chadekar itu turkejut, tapi lawan yang pura-pura tidak mengetahui kekagetannya ini sudah memasang biji-biji caturnya sambil terkekeh Dan pada saat itu masuklah pemuda Shikui yang membawa cangklong panjang dengan sebuah asbak menghampirinya Suhu, tembakaunya sudah sekalian kumasukan Apakah kurang padat atau terlalu longgar? Si laki-laki berkedok memandang berseri Lunji, sudahkah kau siapkan arak pula untuk tamu-tamu kita? Bermain catur dengan kerongkongan kerirek begini sungguh tidak enak sekali Eh, Chiyok Tau Tai Hiap, maaf bahwa aku suka mengisap terabak kau Apakah kau ingin arak wangi ataukah minuman lain? Namun Chiyok Tau Tai Hiap memandang tajam Orang Siwan, kami guru dan murid tidak biasa menerima suguhan lawan yang belum dikenal Karena itu maaf saja bahwa kami menolak tawaranmu ini Dan tentang mengisap tembak kau, hem, boleh saja asal tidak mengendung maksud lain Haha, kau kira asap tembak kau kumakal memperagaruhi muridmu, Beng San Pai Chu? Wah, kalau begitu kau saja yang maju, suruh muridmu itu mundur Lek Hui tiba-tiba bangkit berdiri Wan Lociampua, kecurangan apapun jangan harap dapat kau lakukan di sini selama suhuku masih ada Dan kalau kau ingin kita bermain jujur, nah, berlakulah secara jantan Aku tidak takuti segala asap tembak kaummu itu Haha, begitukah, anak muda? Bagus, kau patut menjadi murid Chiyok Tau Tai Hiap yang gagah perkasa Eh, Loci, kesinikan api geretannya, aku ingin menyegarkan semangatku laki-laki tertawa gembira Dan Chiyok Tau Tai Hiap yang terkejut mendengar kesembronoan muridnya itu mengerut kam alis dengan muka gelap Dia melihat orang memasang pipa changklongnya, dan ketika pemuda Shikui itu menyulutkan api geretamnya pada ujung tembaka Segeralah asap yang harum segar memenuhi udara di sekitar mereka Hidung pendekar sakti ini segera bekerja, dan begitu membaui asap yang tampak tidak mencurigakan ini Ketua Beng San Pai itu justru mengemiitkan keningnya Dia sudah terlalu curiga terhadap lawan, dan karena itu dia tiba-tiba mirip gebutkan sapu tangannya Hui Ji, pakai ini untuk menyegarkan paru-parumu Dan kalau kau merasa pusing dengan asap tomba kau berhentilah Kita tidak boleh membiarkan lawan bermain curang Lek Hui menyambut sapu tangan gurunya itu si berkedok yang melihat kecurigaan orang tersenyum pahit Wah, kalian rupanya kelewat curiga, Beng San Pai Chu, dan aku jadi tidak enak hati kalau begini Apakah tembakau kuku buang saja kalau begitu? Ciyok, Tau Tai Hiap mendengus Tidak perlu berpura-pura, orang Si Wan Kau isaplah sepuasmu tembakau cangklongmu itu Muridku telah bersiap-siap, dan segala macam racun apapun kiranya tidak akan berguna bagi kami Hai, betulkah itu? Bagus, mari kita mulai kalau begitu Eh, Beng San Pai Chu, apakah tetap keputusanmu untuk membiarkan muridmu ini bertanding denganku? Kalau kau hendak merobah pendapat silahkan maju sendiri, aku masih siap menunggu Tapi Ciyok Tau Tai Hiap menggeleng tegas Tidak, muridku telah minta perkenan, dan aku telah menyetujuinya Mana bisa mengecewakan murid sendiri? Apa yang sudah ku setujui tidak mungkin ku tarik kembali Haha, bagus, dan kau hendak menonton pertandingan ini, Beng San Pai Chu menyelidiki gaya permainanku? Boleh-boleh Aku tidak takut laki-laki itu tertawa memanaskan perut dan Ciyok Tau Tai Hiap yang dua kali disindir seperti ini menjadi merah mukanya Orang Siwan, kau kira ilmu bermain caturmu sudah sedemikian hebat, ya? Huh, tanpa menonton pun aku bisa mengalahkanmu Baik, aku berdiri membetakangi kalian dan dengan teling aku pun aku bakal mengetahui setiap kecuranganmu Awas! Ciyok Tau Tai Hiap membalikan tubuh dan dengan jengkel dia benar-benar tidak mau menonton pertandingan itu Aneh! Tapi si laki-laki berkedok malah tersenyum gembira Dia berseri mukanya dan tiba-tiba dia pun membalis sikap Ciyok Tau Tai Hiap ini Beng San Pai Chu, jangan kira aku bertindak kelewatan Karena kau tidak mau melihat maka aku pun juga tidak mau bermain utuh Lihat, seekor kuda kuku keluarkan untuk kemenangan muridmu Tanda seru dan benar-benar dia lalu mengangkat seekor kudanya dari papan catur sebagai foor terhadap Lek Hui Hebat! Lek Hui tercengang melihat kesombongan lawannya ini dan Ciyok Tau Tai Hiap juga tertegun Tapi raksasa muda ini yang justru gembira melihat perbuatan lawannya itu tiba-tiba sudah tertawa mengejek Wan Lociampua, kau sendiri yang mengeluarkan kudamu dari bidaknya Kalau kau kalah harap jangan menyalahkan orang lain Tapi aku bukan orang yang gampang diberi kemurahan Kalau kau takut kembalikanlah, jangan kelewat sombong Pemuda itu memandang lawan dengan macu bersinar-sinar Tapi si orang berkedok malah terkekeh Saudara Lek Hui, jangan hiraukan kesomsonganku ini Kau sudah bermain tiga kali berturut-turut, dan kau tentu lelah Karena itu aku hanya mengimbangi keadaanmu itu dan percayalah, kau juga belum tentu menangkan aku Lek Hui menjadi marah dan dia lalu mendengus Wan Lociampua, kau tampaknya orang yang tekebur sekali Baik, mari kita mulai kalau begitu dan dengan sedikit mendongkol raksasa tinggi besar itu pun melangkahkan biji catumnya dengan hentakan kasar Si laki-laki berkedok tertawa memanaskan perut dan Lek Hui yang sudah menggerakkan biji catumnya itu dibalas dengan permainan tenang Tapi tidak nampak bersungguh-sungguh buah hitamnya digerakan asal jadi, dan permainan Lek Hui yang Berjalan serius itu diganda ketawa belaka Hal ini membuat Lek Hui ini mendongkol tetapi maklum bahwa lawan memang sengaja hendak membuat dia agusar Agar kehilangan kontrol emosi tak jadi dihiraukan Lawannya itu bersikap acuh-ta'acuh, dan Lek Hui yang dipandang rendah tertawa mengojek di dalam hatinya Biarlah-biarlah lawan menghinanya sedemikian rupa Dan dia tidak akan masuk perangkapnya Asal dia bermain hati-hati, bukankah kemenangan bakal diperolehnya? Apalagi lawan telah memberinya kemurahan dengan seekor kuda Sikap yang amat jumawa sekali Maka Lek Hui yang dipandang rendah itu lalu memusatkan seluruh kepandainya untuk menyerang lawan Biji putih yang dipirolehnya itu dimainkan dengan seksama, dan petak demi petak dialalui dengan barisan perwira serta perajurit Satu demi satu dia mengeluarkan kekuatan tempumnya, dan ketika mereka sudah sama-sama bergerak ke depan Maka penuhlah papan catur oleh hitam putih yang sating berhadapan Kini mereka masing-masing mulai melancarkan taktik serangannya Lek Hui bergerak menurut aturan memasang perajurit menangkap perwira Sedangkan lawannya memasang taktik yang membuat pemuda itu terheran-heran tapi tidak mengerti Si laki-laki berkedok ini bergaya aneh, dan biji-biji catumnya yang bergerak asal Jadi itu tampaknya seperti orang mabok yang berjalan sempoyongan Akan tetapi Lek Hui yang tidak menghiraukan keadaan lawannya itu tidak peduli Dia terus saja dengan caranya yang diandalkan, dan lawan yang bergerak seperti orang mabok itu justru membuatnya girang Murid Ciyok Tau Tai Hiap Kit mulai berseri, dan barisan catumnya yang berderap ke kubu musuh itu perlahan-lahan memasuki babak penentuan Tapi tiba-tiba Lek Hui terkejut Benteng lawan yang hampir dikurung mendadak Melejitkan sebuah gajah pada petak putih dan begitu gajah ini meluncur sekonyong-konyong saja buah menterinya diserang Astaga! Lek Hui terbelalak dan kekagetannya yang sekejap itu membuat dia hampir saja tersirap Namun untunglah, dia dapat menggeser menterinya itu menghindar dan begitu melangkahkan diri ke kanan Tiga petak Lek Hui merasa dirinya aman Akan tetapi, astaga setan keparat, dia tiba-tiba diserang lagi oleh kuda lawan yang tinggal satu-satunya Kuda itu melompat, dan begitu mengancam lagi-lagi buah menterinya itu diincar Raksasa muda ini benar-benar kaget sekali sekarang dan buah menterinya yang dalam bahaya itu secepat kilat ditarik mundur Dia terbelalak ke arah si laki-laki berkedok ini dan orang siwari itu tertawa bergelak Haha, kau menyembunyikan menterimu, saudara Lek Hui? Bagus, dan sekarang barisan caturmu tidak ada panglimanya lagi Lihat, gaya permainanku akan mendobrak bala tentaramu Dan begitu ucapan ini selesai majulah barisan armada musuh Prajurit serta perwira mulai melompat-lompat Dan buah catur Lek Hui yang tadi mengepung itu sekonyong-konyong sudah balik diserbu dan digempur seperti air bah yang bobol dari bendungannya Kagetlah Lek Hui oleh serangan mendadak dari barisan musuhnya itu dan biji caturnya yang menterit mulai didesak habis-habisan oleh taktik si laki-laki berkedok Lek Hui menjadi pucat, dan jari pemuda tinggi besar ini mulai menggigil Sungguh dia tidak habis mengerti bagaimana kedudukannya yang semula kuat itu tiba-tiba saja menjadi demikian kacau Dan itu diawali hanya oleh serangan seekor gajah dan kuda belaka Bukankah sialan sekali? Maka pemuda yang mulai gugup dan gemetar ini menjadi panik, sementara Chokto Tai Hiap melihat semuanya itu Dengan ketajaman pelingannya juga tampak terkejut Pendekar sakti ini dapat mengikuti jalannya pertandingan Dan dia yang tadinya juga terheran-heran oleh gaya permainan lawan yang tampaknya asal Jadi itu sekarang mendadak mengerutkan alis dengan muka kaget Teringatlah olehnya akan adanya sebuah taktik yang konon dahulu dipakai oleh seorang jago catur dunia pada zaman dinasti Shang Yakni jago catur bemama si Lipao yang amat terkenal dengan taktiknya Dewa Mabok memburu permaisuri Pernah mengalahkan jago catur istana pada kerajaan Wulwang Dan kegemparan yang dibuat oleh jago catur si Lipao itu ahimya terdengar pula oleh Raja Wulwang Di mana ahimya orang itu ditarik menjadi orang dalam dan diangkat sebagai menteri kebudayaan Itulah sekelumit cerita tentang si jago pada dinasti Shang Dan Chiok Tau Tai Hiyap yang tiba-tiba teringat akan cerita lama ini menjadi terkejut Karena melihat persamaan gaya permainan si laki-laki berkedok Seperti itulah dahulu kabah Miasi Lipao memainkan biji-biji catumnya Bersikap asal jadi dan sempoyongan seperti prajurit Mabok Tapi sesungguhnya menyembunyikan jurus rahasia yang amat luar biasa berbahaya Dan sekali lawan terjebak tentu celakalah dia karena menteri Buah catur yang paling berharga itu sudah mulai dikejar-kejar dan dijepit Persis seperti kedudukan muridnya pada saat itu Celaka Chiok Tau Tai Hiyap sendiri sampai menjadi tegang dan dahinya yang berkerut-kerut itu tampak menunjukkan kegelisahannya Habislah sudah keunggulan Lek Hwi kali ini Dan dia yang tidak mengharap kemenangan itu mendengar ketawa si laki-laki berkedok yang tampak gembira Haha, kedudukan biji caturmu sudah goyah Saudara Lek Hwi, dan tanggung 5-6 gedrakan lagi kau pasti menyerah Chiok Tau Tai Hiyap, lihat muridmu yang pucat ini Dia tampak gemetar mengangkat biji catum Ya laki-laki itu mengejek dengan suara gembira dan Lek Hwi yang mendengar hinaan ini hampir saja bangkit berdiri dengan mata mendeli Tapi tiba-tiba Ral Cisasa muda itu mendengar suara tak dikenal yang menyusup ke bang telinganya Anak bodoh, kenapa harus naik darah? Jangan hiraukan ocehan busuk si laki-laki berkedok itu Biarkan dia bersikap pengah, dan kau perhatikan baik-baik biji caturmu Lekas geser bentengmu di sebelah kanan ke kotak nomor 3, dan ancam kedudukan kudanya yang berniat jahat Kalau dia mundurkan kuda secepatnya kau mainkan gajah menuju kotak kelima mencegat menterinya, dan kalau dia majukan kuda hadang segera dengan pion pada baris kedua Nah, bukankah ini jalan keluar yang bagus? Kau memang sudah tidak sempat menang lagi dalam kedudukan seperti ini, tapi kau dapat menundukkan dia dengan remis Cepat! Suara itu penuh pengaruh memerintahkan Lekhwi dan murid Ciyok Tau Tai Hiap yang hampir kehabisan akal itu tiba-tiba berseri Entah mengapa tiba-tiba dia ingin membalas sikap lawan Yargi tampaknya bermuin asal jadi, dan kini ketika ada orang tak dikenal mengendalikan dia dari jarak jauh Lekhwi tiba-tiba saja menjadi girang Kontan dia mengangkat bantengnya, memindahkan biji caturnya itu pada kotak nomor tiga, dan ketika si orang berkedok tampak tertegun lalu memindahkan kudanya Lekhwi hampir saja bersorak girang Lawan memajukan kudanya, dan begitu dia menggerakkan pion pada baris kedua sesuai dengan perintah tak dikenal sekonyong-konyong laki-laki berkedok itu berseru kaget Kudanya tak bisa mundur lagi, dan pion Lekhwi yang mengancam di depan menjadikan dia terkejut sekali Hi, mengapa begini laki-laki itu mengeluh kaget dan Lekhwi yang berhasil menjebak kuda lawannya itu tak tahan untuk tertawa bergelak Haha, kau bilang aku bakal menyerah pada lima enam gedrakan lagi, wanlociampuwe Dan kalau belum ada apa kudamu temiata menjadi korban sungguh itu patut dikasihani sekali Eh, kalau begitu apakah perlu dibetulkan kembali, wanlociampuwe Aku siap melapangkan dada, haha Lekhwi mengejek, lawannya itu dan balasan kata-katanya ini membuat orang siwan itu menyeringai masam Dia tidak marah, tapi justru tertawa dipaksa Jangan tergesa-gesa, anak muda Kedudukanku masih cukup kuat meskipun kuda harus kuserahkan padamu Hem, lihatlah ini dia membiarkan kudanya menjadi korban dan seekor gajah yang berdiri di sudut tiba-tiba ditarik dua langkah Lekhwi hendak mencaplok kuda lawannya tapi tiba-tiba suara tak dikenal itu Kembali menyusup di telinya, anak bodoh, jangan tergesa-gesa bermain catur Gajah lawan hendak mengancam rajamu, lebih baik jepit sekalian gajah keparat itu Majukan pion di sebelah kiri pada petak keempat, dan lihat apa sekarang yang hendak dilakukannya Kalau dia mundurkan gajah baru kasih kat kudanya itu Tapi kalau dia mundurkan kuda baru kasih kat gajahnya, cepat Lekhwi terkejut lagi tapi tanpa banyak pikir pion diapun mengikuti nasihat yang aneh Pion di sebelah kiri dia majukan pada petak keempat, dan gajah lawan yang hendak menerobos itu dia bunuh gerak majunya Si laki-laki berkedok tampak terkejut, dan orang Si Wan ini mengeluarkan seruan tertahan gajah dan kudanya sekaligus diancam Dan dia harus memilih hendak menyelamatkan gajah atau kudanya Maka hal ini membuat dia mengumpat dan Lekhwi yang geli melihat Kegemasan lawannya itu tertawa Wan Lo Chiam Pua, ini adalah gebrakan kedua Bagaimana kau bisa menyuruh aku menyerah pada 5-6 gebrakat lagi? Keparat, kau rupanya dibantu malaikat iblis, saudara Lekhwi Dan kalau tidak metu gurumu membelakangi kita tentu aku sudah menuduhnya bermain gila Haha, jangan mengada-ada, Wan Lo Chiam Pua Suhu sama sekali tidak mempergunakan matanya Beliau hanya mempergunakan telinga untuk mengikuti pertandingan ini Itulah, aku jadi curiga tanpa dasar laki-laki Si Wan itu mengetrukan pipa changklongnya Dan tembak kau yang diisap mendadak saja dia padamkan apinya Kerut di matanya menimjahikan dia mulai penasaran Dan gajah yang dicegat gerak majunya itu dia tarik mundur Kudanya sudah terlanjur tidak dapat dia selamatkan lagi Dan Lekhwi yang tidak menyianyikan kesempatan bagus itu sudah mencaploknya dengan tertawa gembira Haha, kudamu ini cukup gemuk, Wan Titik Lo Chiam Pua Agaknya perutnya sudah terlampau kenyang menyikat Anak buahku Lekhwi menyambar kuda hitam yang tidak berdaya itu sambil lejekan Dan si laki-laki berkedok yang menyeringai masa melihat biji catumnya dimakan mentah-mentah tampak mendongkol Tapi dia tidak khawatir Buah catumnya masih banyak Dan Lekhwi yang dihitung-hitung masih kalah Dua perwira itu disambutnya dengan ketawa memandang rendah Gajah dan perwira lain yang ada di gerakan ke depan dan Lekhwi yang dikira secara kebetulan saja menemukan jalan keluam Yaitu dianggap ringan Satu demi satu armadanya yang mengurung dia langkahkan lagi Namun betapa kagetnya si laki-laki berkedok itu ketika mendapat kenyataan betapa satu demi satu pula lawannya Ini mampu menahan setiap serangatnya Lekhwi mulai tangguh dan murid Chiok Tau Tai Hitip itu yang tadi ibarat harimau kehilangau cakam yang mendadak saja menjadi lihai Hei-i Laki-laki berkedok ini memhelalakan matanya dan Lekhwi yang dipandang seperti orang ketemu setan itu jadi terkejut sendiri Raksasa muda ini melihat betapa matelawan tiba-tiba saja menjadi mencorong Dan sinar yang berkilau-kilau seperti mati iblis tampak menyorot keluar Ah, Lekhwi terkesiap kaget dan Chiok Tau Tai Hiap yang agaknya merasa adanya keganjilan di belakang tubuhnya itu tiba-tiba berseru Orang Siwan, pertandingan belum selesai Kenapa kau berhenti? Maka si laki-laki berkedok itu pun terkejut Dia sadar kembali dan muridnya yang semenjak tadi berdiri di belakangnya itu tiba-tiba juga berkata beran Suhu, saudara Lekhwi ini tampaknya dibantu iblis Kalau tidak, bagaimana dia bisa memperbaiki posisinya yang hampir jatuh bangun? Hektometer, sungguh aneh sekali Agaknya dia dibantu setan berkata begini Pemuda itu melirik kepada Chiok Tau Tai Hiap dan pendekar sakti yang merasakan dijadikan sasaran ini membalikan tubuh Bocah Sikui, kau hendak mencurigaiku membantu murid sendiri? Hati-hati kau bicara, Chiok Tau Tai Hiap bukan model orang yang seperti gurumu Pemuda ini terkejut Ah, tidak, aku tidak menuduhmu demikian, Sou Tai Hiap Aku hanya bicara melepas keheranan kul HMM Chiok Tau Tai Hiap mendengus Sekali lagi kalian melempar dugaan buruk, jangan tanya dosa kepadaku Orang Siwan, apakah kau masih menduga pihakku bermain kotor? Laki-laki ini cepat menggelengkan kepalanya sambil tertawa Wah-wah, tidak sejauh itu kecurigaanku, Beng San Pai Chu Harap jangan gusar Muridmu memang hebat, dan rupanya dia memiliki kelihayan terpendam Maka dengan begini selesailah sudah prasangka orang yang tidak-tidak terhadap keandahan Lek Kaui Raksasa muda itu sendiri hanya senyum-senyum gembira Dan si laki-laki berkedok yang diam-diam terheran bukan main itu harus mendecah dengan mulut menyeringai Dia tidak mencuriga lagi Chiok Tau Tai Hiap, karena sebagai tokoh besar yang punya nama tidak mungkin ketua Beng San Pai itu berbohong Tapi gaya Lek Kaui yang luar biasa anehnya itu tetap menimbulkan prasangka di hati Karena itu dia lain menyelidiki secara diam-diam Permainan catur tetap dialanjutkan, sementara wajah Lek Kaui mulai sering dilirik secara halus Dan gebrak demi gebrak yang mengherankan hatinya ini mulai membuat laki-laki berkedok itu tertegung dengan mati semain terbelalak lebar Permainan asal jadinya dibalas pula dengan permain yang asal jadi oleh murid Chiok Tau Tai Hiap itu Dan buah caturnya yang tadi ganas menyerbu kini membertur benteng pertahanan yang ular biasa kuatnya Biji-biji catur pemuda itu tampak kokoh menantang dan kalau tadi diakalah dua perwira adalah sekarang raksasa tinggi besar ini sudah berhasil memperbaiki kedudukannya menjadi sama Dua perwira lawan juga sudah disikatnya, dan kedudukan mereka jadi sama kuat Iblis Laki-laki ini mengumpat dan Lek Kaui yang tertawa-tawa sambil mergerakan biji caturnya itu benar-benar membuatnya tak habis pikir Mumakan mulai terjadi di antara mereka, dan karena ini hanyalah sute satunya jalan maka tidak berapa lamapun biji-biji catur mereka akhirnya sama gundul Dan tepat pada langkah ke-38 masing-masing pihak tak dapat melanjutkan jalannya pertandingan Remis Itulah yang terjadi dan Lek Kaui yang kegirangan luar biasa oleh hasil yang amat di luar dugaan ini sudah melonjak dari kursinya Haha kita bertanding seri, suhu, tidak ada yang menang ataupun kalah Masing-masing pihak sama kuat dan wanlociampu meleset perhitungan 5-6 geberaknya Raksasa muda itu tertawa bergelak dan ciok tau tai hiap memutar tubuh dengan metu bersinar Dia tampak bangga, akan tetapi juga takjub Dan si laki-laki berkedok yang tampak lemas di etas kursinya itu mentelong bengong Dia juga terheran-heran melihat kejadian yang membuatnya tak habis pikir itu Dan karena fakta telah berbicara di depan mereka maka dia pun terkesima saja Sampai akhirnya, laki-laki siwan yang merasa penasaran itu tiba-tiba bangkit berdiri Ciok tau tai hiap, muridmu memang hebat Akan tetapi beranikah dia maju lagi pada babak terakhir? Kalau dia tidak berani silakan kau yang maju Tapi kalau kau tidak keberatan silakan dia bermain lagi Hektometer, ciok tau tai hiap mengerutkan alis dan lek hui yang ditantang cepat-cepat menyela dengan metu berseri Suhu, perkenankan Teocu melawannya sekali lagi pada babak terakhir ini Percayalah, Teocu pasti menang Namun ciok tau tai hiap memandang ragu Kau sudah empat kali bertanding yuk, hui ji Dan tadipun kau minta hanya bertanding sekali saja Mana mungkin minta tambah? Lawanmu orang kuat, dia memiliki gaya permainan tinggalan Mendi yang silipau berkata begitu si pendekar bengsan ini melirik lawannya dan si laki-laki berkedok itu tampak tercekat Akan tetapi ahim ya orang ini tertawa lebar dan ucapan ciok tau tai hiap yang jitu itu disambutnya seruan kagum Wah, pandanganmu tajam benar, bengsan paicu, sungguh membuat aku terkejut dan lek hui yang mendengar itu jadi tertegun Namun raksasa muda ini tampaknya tidak gentar, karena matanya yang terbelalak sekejap itu sudah berseri lagi Gurunya yang memandang khawatir digoyangi lengan, dan lek hui yang terus mendapat bisikan-bisikan gaib itu berkata sambil tertawa Suhu, jangan terlalu mencemaskan Teocu Teocu tau bahwa lawan kita ini mempergunakan gaya permainan mendi yang silipau yang tersohor Tapi bukankah kita juga mempunyai kunci-kunci kelemahannya? Nah, mengandalkan ini Teocu yakin bahwa pada babak terakhir pihak kita pasti memperoleh kemenangan Bukankah begitu, Suhu? Ciok tau tai hiap tertegun Isyarat muridnya yang dia terima belum dapat ditangkap jelas Karena sesungguhnya dia sendiri tidak pemah berkata kepada lek hui bahwa mereka mempunyai kunci-kunci kelemahan dari gaya permainan si mendi yang jago catur itu Akan tetapi baru dia hendak menggelengkan kepala tiba-tiba saja seruan seseorang yang dilancarkan dengan ilmu mengirim suara jarak jauh memusup di dekat telinganya Ciok tau tai hiap, jangan ragu-ragu mengawalkan permintaan muridmu Ketahuilah, secara diam-diam aku telah membantunya dari jauh dan sekali lawanmu itu memperoleh keamangan tentu kau bakal terjebak dalam perangkap liciknya Dia pencuri ulung, manusia berbahaya yang harus ditundukan Maka begitu seruan coan imjib bit ini selesai diucapkan Ciok tau tai hiap jadinya malah melonggong sekejap Dia tidak tahu siapa orang yang ikut campur tangan ini Tapi bukti bahwa lek hui telah memperoleh kemenangan gemilang dalam kehancurannya pada babak keempat tadi telah menunjukkan Bahwa si pengirim suara itu pasti seseorang yang bermaksud baik Dan kenyataan bahwa si laki-laki si wan itu memang orang yang licik membuat Ciok tau tai hiap mengambil keputusan cepat Karena itu Ciok tau tai hiap lalu mengangguk Dan lek hui yang mendapat perkenan gurunya itu tampak girang luar biasa Hui Ji, kau ku perkenankan melanjutkan pertandingan pada babak kelima ini Akan tetapi ingat, ini adalah pertarungan terakhir dan kalah menang permainan caturmu merupakan kalah menang gurumu pula Maka lek hui yang mendapat kepercayaan gurunya itu berjingkrak gembira dengan muka berseri-seri Dia duduk kembali, dan pantatnya yang dilempar begitu saja di atas kursi itu membuat kaki kursi berderak seakan patah Haha, jangan khawatir, suhu Cecu akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan terakhir ini Percayalah, tucu, tidak akan kalah dan kalau tecu kalah Teu juga siap menjadi budaknya pemuda shikwi itu selama satu bulan Haha, lek hui tampak antusias sekali dengan permainan babak terakhir ini Dan Ciok tau tai hiap terkejut mendengar janji muridnya Tapi si laki-laki berkedok malah terkekeh Wah, kau telah mengeluarkan janji sendiri, sahabat muda, jangan dijilat kalau benar kalah Dan lek hui merjawab gagah, jangan khawatir, wan lo ciampua Orang si ou bukan manusia murahan Maka mulailah babak terakhir itu Lek hui gentima megang buah hitam sedangkan lawannya memegang buah putih Dan si laki-laki berkedok ternyata tidak berani memandang rendah lagi Hal ini terbukti ketika lek hui Bertanya sambil tertawa apakah dia akan memberi kemurahan lagi dengan seekor kuda Dijawab oleh si orang si wan itu bahwa kepandaian mereka sudah setingkat Maka lek hui yang mendengar jadi tertawa mengejek sedangkan lawannya menyengir dengan muka merah Ciok tau tai hiap sendiri sudah tidak lagi membelakangi mereka Dia tidak perlu diduga karena temiatap pertandingan babak terakhir itu tetap dijalankan oleh lek hui Dan si laki-laki berkedok tampak memberikan isyarat kepada muridnya Pipa changklong yang tadi dipadamkan sekarang tiba-tiba disulut Dan asap yang tebal harum segera memenuhi udara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!